Sebuah pesawat jenis Skytrak milik Polri dilaporkan hilang kontak dan jatuh di perairan Bintan, Kepulauan Riau. Dan untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan Kabin Humas Polda, Kepulauan Riau, AKBP Erlangga. Selamat sore Pak. Selamat sore, Mbak Ade, selamat datang. Pak Erlangga, kami membutuhkan konfirmasi apakah betul terjadi hilang kontak untuk pesawat Skytrak 28 milik Polri Pak dan berapa jumlah awak kapal yang ada di sana? Betul, jadi kita terima informasi dari Mbak Sarna semupun dari Pelabuhan Tanjung Pinang bahwa pesawat Polri jenis M28 Skytrak, nomor register P4201 telah hilang kontak dari perjalanan pangkal pinang menuju ke Batang. Pangkal pinang menuju pematang? Ke Batang. Batang, baik. Ya. Baik. Berapa awak kapal dan berapa penumpang yang diangkut di pesawat tersebut, Pak? Dari manifest yang ada, penumpang maupun nawas jumlah 15 personil. 15 personil. Ya. Dan 15 personil tersebut adalah semuanya aparat kepolisian? Betul. Dari satuan mana, Pak? Dari satuan di Poludara Barakampuari. Baik. Perjalanan tersebut tujuannya untuk apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Jadi pesawat membawa kru untuk mengupload kru heli yang ada di Batang. Jadi dikaukan di Poludara Barakampuari. Baik. Pak Erlangga, sudah adakah rilis nama-nama manifest dalam pesawat tersebut, Pak Erlangga? Untuk data lengkapnya, kami belum dapat. Informasi, baru informasi data global saja yang bisa kami berikan. Baik. Pukul berapa terakhir pesawat mendapatkan atau melakukan kontak, Pak? Dari tantuan radar di Tanjung Pinang, last contact pukul 11.10 WIB. 11.10 waktu Indonesia Barat. Barat. Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait apa saja sejauh ini, Pak Erlangga? Kami dari Polda Kepriim, beserta Basarnas, dan aparat TNI AL, dibantu dengan masyarakat. Sekarang sedang melakukan kegiatan evakuasi terhadap korban yang diperkirakan pesawat jatuh di perairan Kabupaten Lingga. Berarti memang sudah konfirmasi pesawat mengalami kecelakaan begitu ya, Pak? Informasi terakhir demikian. Baik. Dalam tujuan dari Pangkal Pinang menuju Batam, apakah ini juga membawa penumpang lain selain aparat kepolisian, Pak? Tidak ada, seluruhnya personil Polri. Baik. Seluruhnya 15 personil Polri. Baik. Ini pesawatnya adalah M28 Skytruck. Betul. Baik. Berapa awak, Pak? Awaknya 5 personil. 5 personil dan 10 orang penumpang dari unit Polda Kepulauan Riau, begitu ya, Pak? Dari di Poludara Barakampori. Baik. Ada informasi lain, Pak, yang ingin disampaikan, Pak? Sementara untuk informasi itu yang perlu dapat saya sampaikan. Dan mohon doanya, mudah-mudahan masih ada yang bisa terselamatkan untuk korban pesawat. Baik. Di TKP, saat ini siapa saja yang bertugas dan berapa personil, Pak, untuk kemudian melakukan evakuasi yang seperti Anda tadi katakan? Ada sudah dari Basarnak, kemudian dari di Polair Polda Kepulauan Riau, dan Polres Lingga. Sudah menuju ke TKP. Baik. Jadi untuk TKP sudah bisa dipastikan tempatnya, Pak, ya? Ya. Koordinat segala macamnya sudah dipastikan, ya, Pak, ya? Sudah. Baik. Dan 15 orang tersebut masih dalam upaya pencarian? Betul. Baik. Dan, baik, terima kasih Pak Erlangga, AKBP Erlangga, Kabin Humas, Polda Kepulauan Riau. Dan, pemirsa, kami dapat informasikan kembali bahwa saat ini dapat dilaporkan pesawat jenis M28, jenis kaitrak milik kepolisian Polda Kepulauan Riau, mengalami kecelakaan dan jatuh di perairan menuju perjalanan dari Pangkal Pinang menuju Batam dan mengakut 15 personil, di mana 5 diantaranya adalah awak kapal dan saat ini sedang dilakukan proses evakuasi karena lokasi jatuh dan kecelakaan dari pesawat ini sudah diketahui. Itu adalah informasi dari AKBP Erlangga, Kabin Humas, Polda Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!